Donat adalah salah satu makanan yang populer di kalangan masyarakat, baik sebagai camilan maupun sebagai hidangan penutup. Seiring perkembangannya, donat tidak hanya terbuat dari tepung terigu saja, tetapi kini donat juga menggunakan bahan-bahan seperti labu dan kentang. Seperti apa tekstur dan rasanya ya? Berikut informasinya untuk Anda. Sudah nyobain ya? Udah, udah. Kira lebih suka yang mana, donat labu atau donat kentang? Sepertinya masih kentang ya, karena teksturnya lebih padat gitu ya, kayaknya lebih kenyang kalau kita sih. Yang labu, teksturnya lebih lembut. Ya, baik donat labu ataupun donat kentang memiliki penggemarnya masing-masing. Meski namanya sama-sama donat, bahan dari keduanya jelas berbeda. Untuk donat labu, bahan-bahan yang digunakan adalah labu, terigu, telur, susu cair, mentega, gula pasir, garam, dan ragi. Pertama, masukkan terigu ke wadah, lalu masukkan labu yang sudah dikukus dan sudah di blender, serta dibuang seratnya. Kemudian, masukkan susu cair dan telur, campur semua bahan menggunakan mesin adonan. Sambil diaduk, masukkan garam, gula pasir, ragi, dan mentega. Aduk hingga adonan kalis elastis. Proses ini membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit. Setelah adonan kalis elastis, bagi adonan masing-masing 40 gram. Bulatkan hingga rapi dan simpan di loyang yang telah ditaburi terigu. Lakukan hingga seluruh adonan habis. Kemudian, lubangi adonan. Selanjutnya, panaskan minyak. Goreng dengan api sedang selama 5 menit. Balik donat sekali saja agar tidak menyerap banyak minyak. Di toko kue yang terletak di Jalan Pasir Kaliki, Kota Bandung ini, donat labu punya 6 varian rasa. Ada rasa kacang meses, coklat almond, keju, gula halus, susu bubuk, dan lainnya. Yang paling digemari pengunjung adalah coklat almond. Inovasi camilan ini datang dari sang pemilik toko. Donat labu ini, ibu itu membuat labunya ini dari benar-benar bahan ataupun labu khusus beda dari yang lain. Memang lebih ke labu orange seperti halnya umumnya biasa, cuma ada yang menarik ataupun ada yang beda. Dan memang itu lebih ke salah satu ciri khas dari kami. Penikmatnya pun beragam, tidak hanya anak-anak, tetapi juga orang dewasa. Teksturnya empuk dan lembut, tapi tidak lembek. Walaupun dicampur dengan bahan-bahan yang lain, tapi aroma dari labu ini masih ada, khas gitu ya. Manisnya juga pas. Perpaduan rasa manis labu dan tekstur yang lembut dari donat ini menghadirkan cita rasa yang unik yang tak terlupakan. Proses pembuatan donat kentang. Pertama, kentang dikupas dan dicuci bersih. Lalu dikukus hingga matang atau selama 30 menit. Kentang yang sudah matang dan dalam keadaan panas dihaluskan. Lalu campurkan terigu, telur, gula pasir, mentega dan ragi hingga adonan tercampur rata dan lembut. Proses pengadonan dilakukan secara manual. Hal ini untuk menghasilkan tekstur kentang yang padat dan tidak kempos. Adonan kemudian dibentuk bulat-bulatan. Lalu didiamkan selama 30 menit agar mengembang. Lalu dikoreng selama 5 menit. Untuk bahan-bahannya kita kan biur, kita tidak pakai bahan pengawet ya. Ini kentang dan juga ada terigu, ada gula-gula, itu aja. Untuk pembuatannya kita manual, tidak pakai mesin. Ada kurang lebih 25 varian rasa. Mulai dari rasa gula putih, gula halus, kacang, coklat, keju, vanila, dan sebagainya. Anda yang tidak terlalu suka manis, donat kentang ini manisnya pas gitu ya. Tapi dia teksturnya padat, tapi lembut ya. Dan donatnya ini kesannya berat ya. Jadi pas begitu digigit, di mulut itu padat banget dan makan satu aja bikin kenyang. Makan lagi ya. Menurut ahli gastronomi Dewi Turgarini, donat sebetulnya adalah teknik membuat roti dengan digoreng. Donat sendiri berasal dari Belanda yang muncul pada 1800-an kemudian berkembang di Amerika. Teknik penggorengan pada donat ini agar lebih tahan lama untuk jadi pangan darurat pada saat Perang Dunia 1 dan 2 saat itu. Di Indonesia, donat muncul pertama kali di Jakarta pada 1980-an. Penikmatnya adalah kalangan menengah ke atas dengan bahan utamanya tepung terigu. Namun mulai tahun 2000-an, bahan utama donat tidak melulu terigu, melainkan ubi ungu, talas, kentang, hingga labu. Penggunaan kentang dan labu kuning pada donat adalah selain karena bahan baku yang mudah didapat, juga inovasi kuliner. Jadi awal mula memang semua dari tepung terigu gitu ya. Nah kemudian orang mulai mencari perkembangannya di industri muncul donat kentang dan juga donat labu kuning gitu ya. Nah hal ini juga dipicu oleh kebutuhan inovasi. Kebutuhan inovasi karena tidak semua orang bisa makan yang tepung terigu. Dan kemudian juga ternyata muncul kentang, tidak semua orang juga bisa makan tepung terigu dan bisa makan kentang. Sehingga muncullah yang namanya inovasi dengan karbohidrat jenis yang lainnya gitu. Dan salah satunya yang memang muncul di industri adalah labu kuning tersebut. Dewi menambahkan dilihat dari kandungannya baik labu maupun kentang keduanya memiliki manfaat yang baik bagi tubuh. Labu mengandung serat yang bagus untuk pencernaan, sedangkan kentang alternatif non-gluten dari tepung terigu. Zayul Haq, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat